Oke, oh belum muncul ya? Ah, loading dikit. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, kali ini saya mau sharing-sharing dikit tentang paket analisis ya. Jadi, kita akan lihat gimana kita bisa menganalisis sebuah traffic atau paket yang lewat di jaringan kita. Terutama dengan environment yang menggunakan mikrotik. Kenalan, nama saya Michael. Lengkapnya Michael Takeuchi. Saya dari Jakarta. Ini konteks saya. Saya, ya ini konteks bisa email, facebook, macem-macem. Cuman biasanya di facebook. Oke, singkat aja. Kenapa sih kita pakai paket analisis? Kita bisa mendapatkan informasi 5W plus 1H dari sebuah paket yang lewat. Pertama, apa? Paket ini spam ke, di dos, float, atau normal. Terus, yang nyirimin siapa? Router, PC, atau server. Dan ini paket dikirimin kapan? Jadi, setiap kita melakukan paket analisis, disana pasti ada timestamp-nya. Jadi, ini paket dikirimin kapan gitu. Sebenarnya kalau timestamp ini tergantung pada appliance yang nge-sniff-nya juga sih. Beberapa appliance ada yang ngikutin waktu UTC, ada juga yang ngikutin dari perangkatnya itu tersendiri gitu. Biasanya sih kalau pada umumnya itu tergantung pada clock di mikrotiknya itu juga gitu. Cuma biasanya ya, kita kalau nggak setting clock, ya nggak bagus juga sih, nggak best practice. Karena nggak synchronize kan nanti settingan waktu dan lain-lainnya. Terus, ini terjadi di mana? Network mana? As number siapa? Kita bisa who is dari IP address-nya ya. Kalau misalnya itu IP public, kalau IP private ya silahkan di-trace sendiri ya, network-network sendiri gitu. Atau yang paling mabuk kalau misalnya layer 2, itu mabuk. Nanti ada studi kasus di salah satu internet exchange, itu ya lumayan banyak lah gitu. Terus kenapa sih ada paket-paket seperti ini, balik lagi ke what, itu ada apa itu? Didos, spam atau apa? Dan gimana paket itu dikirim? TCP, UDP, itu macem-macem. Lebih ngebunuh gimana? TCP, UDP? Ya yang TCP yang katakan, UDP, ya UDP lumayan ngebunuh sih, nanti ada ceritanya lah. Terus, kenapa kita melakukan paket analisis? Untuk sebagian researcher, terutama dosen, macem-macem, besok ada presentasi dari dosen yang masalah itu, ini paket analisis juga, biasanya itu akses raw data. Jadi kita misalnya memberikan pelajaran tentang bagaimana proses dari DHCP misalnya. Itu Dora ya, itu nanti di wireshack atau di tools dari paket analisis, itu biasanya kelihatan. Proses step by step dari DHCP itu misalnya. Banyak sebenarnya sih, ada sampel-sampel pick up yang bisa kita dapatkan juga, itu macem-macem. Terus kalau admin, ya network engineer admin gitu ya, ya itu nge-debug masalah di network mereka gitu. Misalnya, ini kenapa tunnelnya gak mau up, IPsecnya gak mau lewat, terus jumbo frame gak mau, VLANnya gak mau lewat, macem-macem gitu. Kita bisa cek di situ, oh ini trafficnya udah nyampe belum nih ke kita. Nah itu macem-macem. Kemudian analis, dulu saya sempat kerja sebagai network analis juga, di salah satu ASP, itu untuk analisa traffic. Jadi, kita punya sekitar 2.500 client, yaitu, pasti aja ada yang nge-float gitu. Jadi enaknya di Mikrotik, satu-satunya fitur yang saya temukan di Mikrotik itu adalah nge-torch. Susah banget temukan tempat lain itu. Tempat lain itu paling-paling, itu paling gampang netflow lah. Itu udah paling bagus. Dan netflow itu gak real time. Dia ada intervalnya beberapa menit, satu menit atau lima menit lah gitu. Mikrotik ini ada torch gitu, itu udah nyaman banget lah gitu. Kecuali kita mungkin pakai routernya based on Linux gitu ya. Itu ada yang seperti torch, saya lupa namanya nftop, ntop macem-macem lah. Itu ya salah satu keunggulan Mikrotik lah. Untuk menganalisa jaringan tuh, selain kita melakukan sniffing, kita bisa melakukan torch. Jadi, kita gak perlu repot-repot jimun pick up-nya dulu, kita bisa langsung lihat trafficnya secara real time. Oh, ada float dari IP ini, kita langsung cek routernya, kita sniff disitu. Soalnya, kalau misalnya kita melakukan sniffing di router backbone, trafficnya misalnya berapa gig gitu ya. Itu ya berat juga gitu buat ke routernya gitu. Jadi biasanya saya melakukan torch di router backbone, ternyata ada float disitu, saya cek ke CPE, saya melakukan sniffing disitu. Ya, untuk manalisa traffic. Dan respon insiden. Jadi kita bisa lihat, oh ada DDoS. DDoSnya itu gimana, floatnya dari siapa. Jadi kita bisa nyari pelakunya juga, ini siapa yang rese sih gitu. nyari penjahat lah gitu. Jadi ada sebuah insiden, gimana-gimana biasanya kita kalau misalnya belajar forensik juga, itu bukti yang kita serahkan ke badan hukum, itu biasanya bentuknya juga picket. Mirip-mirip lah. Sekarang gimana sih kita melakukan pakaian analisis? Pertama kita tangkep, terus kita analisa. Nah, yang menarik disini adalah cara nangkepnya. Biasanya orang-orang ini punya beberapa persepsi untuk cara nangkep. Disini ada yang udah sering pakai wireshack, terutama jaman-jaman dulu, di jaman warnet, kita mau iseng gitu ya, ngeliat. Ngeliat yang sebelah, lagi buka apa, kita jalanin wireshack gitu. Ada yang sempat kayak gitu, ya mungkin 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, berarti umurnya ketahuan gitu. Oke, kita lanjut. Capturing packet itu bisa dikenal dengan namanya sniffing. Jadi kita sniffing, capture packet. Jadi capture packet itu bahasa secara positifnya, sniffing itu bahasa lebih ke security sih. Kalau capturing ya sebenarnya perbedaan bahasa aja sih, sama aja. Terus biasanya ketika kita melakukan packet capture, itu formatnya itu namanya picket. Packet capture, common formatnya seperti itu. Sekarang ada namanya picket ng, cuman biasanya saya pakai picket biasa sih, karena itu lebih common dan bisa dibuka di beberapa aplikasi. Karena biasanya saya kalau untuk pakai analysis itu gak cuma pakai wireshack, jadi pakai beberapa aplikasi lain juga, itu kadang-kadang aplikasi yang jadul itu gak support sama picket ng. Karena kadang-kadang itu tools-tools yang jadul itu masih kepakai. Terus kadang perspektif dari sebuah jaringan itu sangat penting juga, kita bisa melakukan in-band sniffing, kita bisa melakukan out-band. Bedanya apa? Kalau kita melakukan in-band sniffing, ini ada, ya contoh kasus ada serangan lah ya dari hacker atau dari siapa gitu. Kita untuk mencapai case user-nya ini, itu melakukan sniffing-nya di perangkat tuternya langsung. Jadi satu jalur yang sama. in-band ya, berarti traffic-nya waktu itu, ya kita melakukan sniffing juga di situ gitu. Nah, ini out-band. Bedanya kalau out-band, kita punya perangkat sendiri gitu. Sebenarnya out-band ini lebih direkomendasikan, karena tidak terlalu membebani router. Sekarang gini, mikrotik adalah router. Storage-nya kadang juga terbatas. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan pakai sniffing, sniffer itu, source-nya lumayan lah gitu. Makanya kadang-kadang suka saya limit itu di 10 MB, 50 MB. paling gini 100 MB. Tergantung kekuatan laptop masih terbuka gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita punya pick-up yang berjiga giga, itu ada tools namanya lagi T-sack. Jadi, itu bisa kita potong-potong. Macem-macem sih. Nah, metode-nya kalau misalnya kita menggunakan out-band, yang paling common itu kita melakukan port mirroring. Karena lebih common jadi di beberapa device, vendor lain, itu juga bisa. Ada lagi namanya Tasman, T-Z-S-P-Streaming. Ini, saya kemarin juga kebetulan punya router, salah satu router di data center di Equinix, itu ada kasus juga mau port mirroring. Karena kebetulan perangkat tersebut tidak support Tasman ini untuk streaming. Nah, ini biasanya di mikrotik, biasanya saya pakai gitu. Untuk perangkat lain, belum pernah sih lebih tepatnya gitu. Jadi, belum terlalu lihat sih. Jadi, ada dua metode, kita bisa melakukan port mirroring, jadi traffic yang masuk ke port tersebut, kita copy ke port lainnya. Jadi, benar-benar masuk gitu. Kalau T-Z-S-P-Streaming itu, dia di copy secara manual, nggak manual juga sih, di copy manual makrotik, terus dilempar ke sebuah IP streaming server. Jadi, nanti servernya itu tinggal nge-listen aja di port berapa gitu. Bisa. Ada satu metode lagi, hub. Kalau hub itu nggak perlu port mirroring atau Tasman. Kenapa? Karena hub itu metodenya ketika dia meresieft sebuah paket, dia akan nge-broadcast ke semua interface. Jadi, otomatis, orang yang nyolok di interface lain, itu pasti dapat paketnya. Gitu. Nah, itulah kenapa 15 tahun yang lalu, saat warnet-warnet masih pakai hub, traffic dari PC lain kita masih bisa dapat. Tapi, ketika kita, ya jaman-jaman sekarang, itu traffic udah nggak akan dapat lagi. karena sekarang itu masih ada yang pakai hub nggak di sini? Ya mungkin 10 tahun yang lalu, mungkin masih ya. Cuman, kalau untuk sekarang-sekarang sih, Tara udah switch, dan switch itu punya MAC address table ya. Jadi, ketika dia meresieft satu traffic, incoming traffic, atau paket, paket, atau frame, bahasa lebih benarnya, kalau di-sus kita ngomongnya frame kan, itu dia langsung di-forward, menuju satu interface, sesuai dengan MAC address table dia. Jadi, kita nggak akan dapat traffic-nya lagi. Makanya, kadang-kadang, oh kita mau, ini, mau paket capture nih, tapi ribet, birokrasi ini itu, harus nyeting ini ini, ada CR lagi, bikin MOP lagi, subnet CR lagi, approval ini itu, ini itu. Ya mungkin, bisa pakai hub juga itu, cuman, nyari hubnya sendiri, kita juga bingung gitu ya. Masih ada yang nyetok nggak di sini? Hub gitu. Ya kalau masih ada, mungkin, bisa ditawarin ke, yang tukang nyenip-nyinip gini gitu. Gitu. Jadi, ada beberapa perspektif ya, jadi jangan sampai, kita, punya perspektif, ah, saya pakai switch, jalanin aja, wireshack itu, udah langsung ke capture, ya nggak lah, itu, traffic tetap masuk, tapi itu biasanya traffic broadcast, misalnya kayak DHCP, ARP, biasanya yang udah-udah kayak gitu. Oke. Kemudian, di Mikrotik sendiri, cukup mudah settingannya, kita, tinggal define file namenya aja, itu formatnya, kita bisa save ke picket, kita save tanpa format pun, juga bisa, nanti tinggal di rename aja, ke dot picket, terus, kita setting file limit, jadi ketika, dia melakukan sniffing, itu dia, nggak akan, membandingi router sampai overload. Dan yang perlu catat adalah, ketika kita, menyetting, pakai sniffer, itu, di beberapa router, metode penyimpanannya beda. Kayak di router-router, RB750GR3, yang, storage-nya itu, sangat kecil, itu dia, akan melakukan streaming di RAM, atau di memory. Jadi, kalau kita perhatiin, kita ngejalanin, pakai sniffer, itu dia, nggak akan, makan storage yang 16 MB-nya itu, tapi dia akan, nge-stream ke memory-nya. Nah, itu harus kita perhatikan. Ya, GR3 mantep lah, memory-nya udah kenceng lah, 256 ya, cukup lah gitu. Kita, paling gede, nge-sniff 100 MB, 50 MB, juga udah, udah lumayan, menang banyak lah gitu, kecuali memang, traffic backbone, yang gede-gede gitu, itu ya, beda cerita gitu. Kemudian kita bisa filtering juga, misalnya kita mau, capture, HTTP doang, berarti itu kan, protokolnya TCP, dengan port 80, yang common ya. Biasanya saya nge-torch dulu, sebelum melakukan pakai sniffer, yang saya mau tangkap apa, itu yang saya filter di situ. Karena, kalau sekarang ini, traffic browsing itu, kebanyakan udah HTTPS. HTTPS, kita capture, pegel bacanya. Pegel dan sedih sebenarnya. Karena gak bisa baca gitu, udah di-encrypt sama mereka. Jadi, kita bisa limitasi di sini. Macam-macam sih, gak cuma TCP doang, misalnya kita di-bugging OSPF nih, kenapa OSPF-nya, flapping, terus LSA-nya, kekirim gak, atau gimana-gimana. Nah ini, kita bisa filtering juga di situ. Macam-macam. Terus kalau udah, jangan lupa di-start. Sudah di-setting nih, di-start gitu. Kalau udah selesai, ya di-stop gitu, jangan-jangan, di-diemin aja. Karena, kalau kita start, kita di-diemin ya, dia akan nge-stream terus gitu. Dia akan nge-override, pick-up-nya, jadi, misalnya dia udah mencapai file limit, dia akan nge-override dengan, pick-up-pick-up yang baru. Dan satu lagi, ketika kita melakukan, sniffing, kita sniffing belum selesai nih. Tapi filternya, kita gak setting. File pick-up yang udah kita download duluan. Itu jangan sampai kejadian kayak gitu. Karena traffic kita download ke router, itu masuk ke dalam file sniffing itu. Jadi, akan unlimited. Gimana sih ya, kita lagi sniffing, terus kita hajar traffic juga gitu. Yaudah, unlimited gitu, datanya. Apalagi kalau misalnya kita gak setting file limit, yaudah itu gak akan kelar. Sampai kapanpun gak akan kelar gitu. Malah gak bebanin router juga gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah start, nanti file pick-up itu akan otomatis muncul. Jadi, santai aja. Nah, ini versi GUI-nya. Ada the tools, pakai sniffing. Kita bisa definisiin di sini. Ada beberapa parameter di sini, ada memory limit, ada file limit. Tapi biasanya saya pakai file limit aja. Bedanya kalau memory limit, ya dia membatasi pengguna memory-nya gitu. Kalau file limit, ya dia nyimpennya berapa banyak gitu. Kemudian ada memory scroll, ya itu kalau misalnya memory scroll udah hidupin, dia akan nge-override yang dengan traffic-traffic ke data-data yang baru. Nah, ini setting filter. Jadi, kita bisa set di sini IP protokolnya apa. Bahkan kita bisa setting CPU-nya, dia lewat yang mana gitu. Cuman jarang sih. Karena CPU kan, kadang random ya, pakenya yang mana gitu. Cuman kadang bisa kita gunakan juga, misalnya metode, kita ngedebuck, kenapa CPU-nya spike di single CPU doang. Terutama di CCR ya, kita punya CPU 36 biji. Sorry, bukan CPU-nya, jumlah core-nya. Itu kan banyak. Itu bisa kita cek juga di sini gitu. Terus direction-nya, yang masuk doang, atau yang transmit doang, itu bisa kita cek. Filter operation-nya, operan ya, or atau n, itu bisa kita cek juga. Terus dari MAC protokol, dari IP address, IPv6 juga bisa cek. interface, macem-macem. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kita punya traffic manteng 10 MB, misalnya ya. 10 MB, pertanyaannya, berapa besar storage yang kita punya? 10 MB, kita kalikan 1 jam, 3.600 detik ya, 1 jam, kali 24 jam, itu makan udah, 800 MB, 8 GB lebih ya. Itu, banyak banget. Jadi, untuk, dengan traffic 10 MB, ya, biasa lah ya, yang paket-paket rumahan gitu kan, biasanya, backbone 10 MB, gitu kan, backbone rumahnya 10 MB, gitu. Ya, itu butuh 100 GB storage untuk 1 hari. Dan, kalau misalnya traffic full duplex, dalam artian full duplex ini, dia transmit, dia receive juga, ya, jadi kali 2, 200 GB, gitu. solusinya gimana ya, pakai outband, pakai sniffing, jadi, nggak ngebebanin si mikrotik, jadi kita lempar ke server lagi, gitu, misalnya. Servernya udah SSD, atau, udah, berapa gig, gitu, udah mantep lah, gitu. Jadi, hati-hati juga mengenai ini ya. Kadang, ya, kalau routernya overload, ngeribut, ya, jadi ada downtime, kena complain lagi, gitu. Nah, ini, port mirroring itu, fitur di switch chip ya, jadi, untuk seri-seri, kayak CCR, cloud core router, itu kan, biasanya, nggak ada switch chip, itu nggak bisa melakukan port mirroring. Ya, solusinya, menggunakan taskman tadi, gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai taskman, kita tinggal listen di port UDP 370008, nanti, tinggal masukin IP-nya aja, IP dari wireshack-nya, terus headstreaming enable, udah, selesai. Atau bisa pakai by mangle juga, jadi, option-nya ada dua tempat, mangle, atau, di, ini ya, dipakai sniffer tools tadi. Oke, kita lanjut. Itu baru, gimana kita capture paket. Nah, biasanya, tools yang kita gunakan, untuk menganalisa sebuah paket itu, menggunakan wireshack ya. Nggak cuman, network doang, kadang, voice, kemudian, saya pernah handle voice juga, untuk, ngeliat call detail record, atau CDR, itu menggunakan wireshack juga. Jadi, ada teleponi, itu bisa kita lihat, per barisnya itu, dia, melawan komunikasi seperti apa. Jadi, sangat-sangat detail. Dan biasanya, yang umum juga ini, Saya, oh ya, saya bukan sales wireshack ya, tapi saya user. Oke, jadi, gue-nya kurang lebih seperti ini. Jadi, tinggal, kalau misalnya kita udah punya file picket, kita tinggal open aja. Ini juga bisa listen, macam-macam. Nah, ini bisa listen di interface juga, di wireless, macam-macam. Nah, ini kurang lebih guinya, seperti ini. Ini, saya menganalisa, TCP flag, yang, scene-nya doang. Jadi, TCP flag, ngirim, synchronize-nya doang. Jadi, ada paket list di sini, terus, detail paket headernya apa, dari, mulai dari, make address, macam-macam, itu ada. Terus, byte per byte-nya. Ya, ini, TCP, di HTTPS ya, jadi, bacanya juga sedih gitu. Udah enter, enkripsi semua. Jadi, ya mungkin, ya, berdarah-darah juga bacanya gitu. Nah, ini paket filtering. Jadi, kalau misalnya kita punya, file picket yang besar, dan kita mau filtering, misalnya, port sekian doang, IP sekian doang. Karena, saya juga pernah, file 10 MB, itu dapat broadcast, ARP, itu entry-nya sampai ratusan ribu. Itu, berdarah-darah juga sih kan. Jadi, cukup, filter di sini. Ini ada cheat sheet-nya juga. Oh, di paket live.net ini juga ada, beberapa sampel picket, kayak DHCP, macam-macam. Itu kita bisa, cari juga. Jadi, lumayan lengkap lah, di situ untuk paket analisis. Jadi, kita bisa filter, misalnya dari IP sekian, misalnya, traffic DHCP doang, traffic HTTP doang, macam-macam. DNS doang, itu juga bisa. Fetching a message, kita bisa follow TCP stream. Jadi, sebenarnya, kumpulan dari sebuah message itu, terbagi-bagi dalam beberapa stream. Jadi, kita mengenal-menangnya fragmentasi ya, makanya beda-beda. ini contoh, saya kirim email. Jadi, SMTP yang plain. Jadi, email, isi email-nya kebaca. Ini, di salah satu instansi, yang tidak bisa saya sebutkan. Saya juga lupa instansi mana. Ya, itulah pokoknya. Jadi, email-nya kebaca. Terus, bisa di-export juga, berupa objek, biasanya HTML, atau, yang kayak MP4, image, itu bisa di-export. Audio, bisa di-export. Nah, ini contoh, Flute DNS, ada, ini kita dikenal dengan namanya, DGA biasanya. Domain, generate apa, gitu. Domain generate algorithm, atau apa, gitu. Jadi, nge-generate query domain, yang gak jelas. Jadi, nge-bebanin si router. Telnet, ini banyak banget, ketika bug di Mikrotik, dulu ya, 2016, 2017-an lah, 17-18, banyak banget. Itu nge-brute force Telnet, itu bisa kita lihat juga, Apalagi, kalau misalnya kita setting IP public, terus, service Telnet, dan SSI-nya default, itu otomatis, pasti ada nge-brute force, otomatis. ini brute force Winbox, kita bisa lihat, port 8291, cuma karena Winbox ini encrypted, kita gak bisa lihat isinya apa. Cuma yang pasti itu, traffic, float Winbox ya, 8291. Karena yang open di router waktu itu, 8291 tuh ya, Winbox gitu. Ini float SMB juga banyak, biasanya pemakai, program-program bajakan, itu banyak banget, kejadian float SMB, TCP 445, ya, biasanya banyak. Ini ada sedikit referensi juga, tentang wireshark, bisa dilihat-lihat. Oke, tadi ada beberapa sampel, nah ini sekarang, ada sudi kasus, jadi, ada sebuah bot, yang dibikin oleh teman saya, namanya Eric, dia datang juga, ke sini. Jadi, bot ini, dipasang di mikrotik saya, di border, salah satu internet exchange, internet exchange open XP, jadi ketika ada broadcast di internet exchange tersebut, dia akan otomatis nge-capture, paketnya juga gitu, jadi kita bisa menganalasi api capnya juga, gitu macam-macam, dan kirim notifikasi, ke grup office boy, kalau biasanya, ya, para admin, join di sini gitu kan, itu bisa kelihatan, protokol apa yang nge-float. Ini ngambil informasi dari mikrotik, cuman sayangnya, di tors mikrotik itu, belum ada, informasi tentang make address, makanya kita butuh, paket capture, untuk menganalisa lebih lanjut, gitu. Masalahnya di situ. Ya ini, didukung oleh juga Maxindo, pesan sponsor, enggak boleh lewat. Ya jadi, dia akan nge-torch, terus pakai sniffer di router. Ya ini output dari tors juga gitu. Ini makanya traffic BGP juga ada, ke macam-macam lah. Sebenarnya di OpenXP itu rame, ada DHCP, ada multi cache RIP, ada multi cache VRRP, multi cache dari ASIS, rame lah sebenarnya. Cuman ya, ya 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 yaudahlah. Oke, ya ini salah satu seti kasus, dan, konklusin dari semuanya, aman itu ya enggak gampang, gitu. Kita mengalisa paket juga butuh effort, ya enggak gampang lah. Jadi, saya, karena waktu itu cukup lumayan banyak, klien-klien yang kotor, ya lumayan. Jadi, panen, banyak klien, bikin tiket, KPI di kantor naik, gitu. Jadi kerjaan saya, tefari ngeblok, 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 gitu. Sama kayak, ah udahlah, enggak sebut nama ya. Jadi, saya tukang ngeblok waktu itu di kantor. Oke. Reminder lagi nih konteks saya, kalau misalnya ada yang merasa kesulitan, ada mau tanya-tanya, boleh konteks saya ke sini, atau, kalau misalnya mau tanya-tanya secara langsung, saya di sini sampai hari Minggu, baru pulang jam 7 malam, jadi, weekend dulu di Bali, gitu. Cari tempat bagus di Bali. Oke, saya masih ada waktu 3 menit lagi, mungkin ada yang mau ditanyakan di sini. Ada? Kita pakai analisis. Soalnya saya rasanya banyak banget di kantor. Oke, kalau misalnya enggak ada, karena saya lapar juga, belum makan, saya ucapkan terima kasih ya. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.